Intro Lebaran sebentar lagi Wah teman-teman gak kerasa nih sebentar lagi kita menyambut lebaran Kira-kira teman-teman sudah menyiapkan apa ya untuk lebaran nanti? Nestor, Putri Salju Selain nastar dan Putri Salju untuk memeriahkan lebaran teman-teman Kak Maci ingin membuat pohon permen Yuk kita siapkan dulu bahan-bahannya Ada 2 bungkus permen 2 cup plastik ukuran besar dan kecil 1 pot kecil Lem tembak 7 buah tusuk sate Gulungan kertas ukuran 1 cm x 30 cm Dan hiasan Di sini Kak Maci menggunakan beberapa hiasan Ada gabus, pita, karet jepang, kain pile, dan juga pita Nah pertama kita gunakan dulu cup plastik yang berukuran kecil Kemudian teman-teman bisa menggunakan lem tembak untuk menempelkan permennya Oh ya hati-hati ya saat menggunakan lem tembak Nah kalau cupnya sudah selesai Nah kalau cupnya sudah selesai Tertutup permen semua Teman-teman bisa menyisikannya terlebih dahulu ya Setelah itu teman-teman bisa melilitkan pita pada 7 tusuk sate itu ya Nah ini sudah jadi teman-teman Setelah tusuk sate nya terbungkus oleh pita Teman-teman bisa melilitkan gulungan kertas karton tadi Yang sudah dipotong dengan ukuran 1 cm x 30 cm Di ujung tusuk sate yang tumpul Jadi yang tidak tajam Terima kasih telah menonton! Setelah itu masukkan gabus ke dalam cup yang berukuran lebih besar Seperti ini Kalau sudah Beri lem di bawahnya Kemudian tempelkan ke dalam pot Nah supaya potnya terlihat cantik Teman-teman bisa menghiasnya dengan kain pilek Terima kasih telah menonton! Pohon permennya jadi Teman-teman bisa menancapkan ke dalam pot yang sudah diberhiasan ya Seperti ini teman-teman Pohon permennya sudah jadi Supaya terlihat seperti tanaman sembuhan Teman-teman bisa menambahkan bola-bola gabus di dalamnya ya Setelah itu teman-teman bisa memberi hiasan pita di bagian batangnya ya Nah pohon permen lebarannya sudah jadi teman-teman Jangan lupa coba di rumah ya Sampai jumpa di episode kreatif berikutnya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih!" Dan berikutnya